Halo semua, pagi ini kita akan melakukan preservasi atau servis atau perawatan dari kompresor gas yang ada di depan ini. Nah, kompresor ini dia menggunakan jenis motor ya, bukan dari engine. Seperti yang kalian bisa lihat, disini ada alat-alat yang nanti digunakan untuk membuka dari baut-baut yang ada di kompresor itu. Kemudian disini juga ada oli-oli yang nanti untuk, maksud saya ini adalah kolen yang nanti akan digunakan untuk mengganti air kolen yang ada di kompresor ini. Kemudian ini, oli sebelum kita buka, oli-nya kita tap dulu, kita ambil dulu, sebelum nanti kita ganti yang baru atau kalau masih layak nanti kita isikan lagi ke kompresornya. Nah, ini bagian atas kompresor yang sudah dibuka, dalamnya seperti ini. Nah, itu teman-teman lagi buka koplingnya, jadi kopling ini antara kompresor dengan si motornya sendiri. Nah, disini ada tujuh kompresor, kompresor gas yang nanti akan kita lakukan perawatan semuanya. Nah, tujuannya nanti perawatan ini, jadi bisa dilihat, ini ada karat-karat, nanti dibersihkan. Terima kasih telah menonton! Untuk baut-baut yang susah dibuka, nanti bisa disemprotkan pakai ini, WD. diharapkan setelah disemprotkan ini, nanti bisa gampang dibuka. Jadi dalamnya ini adalah piston, kita mau lihat kondisi pistonnya bagaimana berkarat, ataupun ada temuan yang lain, nanti kita lihat setelah covernya ini dibuka. Nah, itu tutup-tutupnya ini, nah seperti ini. Nah, dan ini adalah penampakan setelah dibuka blink-flanknya atau tutup covernya ini, ini kelihatan dari sini ya. Nah, itu dalamnya. Terus kemudian ini adalah piston-pistonnya, modelnya seperti ini. Ini ada yang ujungnya lubang-lubang kecil, ada juga yang ujungnya model seperti ini. Nah, nanti kan di sini setelah dibuka, di cek apakah ada korosi atau tidak di piston-pistonnya ini. Kalau nanti ada korosi, dibersihkan, kemudian nanti dikembalikan lagi di dalam sini. Kita lihat juga di situ, nah, ini untuk piston-pistonnya yang di dalam sini. Ini kecil-kecil, setelah dibuka, dalamnya seperti ini. Nah, setelah dibuka, itu kelihatan untuk piston-pistonnya. Jadi, ini kelihatan yang korosi. Ini yang sudah dibersihkan. Ini yang korosi. Kemudian ini juga yang dibuka. Ini untuk stek satu, di sini ada tiga stek kalau tidak salah. Jadi, ini untuk stek satunya. Itu ya kotor sekali, nanti dibersihkan. Setelah nanti dibersihkan, sampai bersih, baru dikembalikan lagi di dalam sini. Ini teman-teman lagi dibersihkan pistonnya, Pak ya. Pistonnya. Nah, ini yang sudah dibersihkan. Jadi, dibersihkan. Jadi, dibersihkan lagi. Setelah bersih, nanti dikembalikan lagi. Oke, cara kerja kompesor. Pertama, dari motor. Motornya. Motor berputar, akhirnya menggerakkan kerangsap. Kerangsap diikuti dengan kerengkes ini untuk gerakan piston. Piston. Untuk piston itu masing-masing ada empat silinder. Ini silinder satu. Ini tiga, dua, empat. Masing-masing silinder kan dudukannya udah untuk balancing. Jadi, untuk jalannya piston itu berdasarkan gerakan kerangsap diputar sama motor. Dan untuk fungsi silinder. Untuk silinder atau piston. Untuk kompresi antara saksen satu. Setik satu, setik dua, setik tiga. Masing-masing untuk pressure tersendiri-sendiri. Ada pertingkatannya sendiri-sendiri. Oke. Terus ini dibersihkan pakai apa nih Pak Putih Putih Pak? Ini kan tadi bekas oli. Campur kortek. Ini kita bersihkan. Kita tap. Mau kita ganti oli. Dan sebelum kita ganti oli. Nanti kita spray. Kita lapisi pakai kortek juga. Supaya jangan keratan. Untuk kortek itu sendiri untuk pelapis. Untuk bikin film. Supaya biar enggak korosi. Oke. Kemudian ini lagi kortek. Jadi untuk melapisi di dalamnya supaya tidak korosi. Jadi disemprot pakai kairan ini. Dan disini bisa dilihat. Ini adalah palep-palep yang tadi habis dibuka. Ini kotor sekali. Nanti ini dibersihkan. Kemudian nanti setelah dibersihkan. Dimasukkan lagi ke dalam situ. Ini untuk teman-teman yang lagi bersihkan. Nah ini dibersihkan semuanya. Bisa dilihat ya. Banyak sekali. Ini dibersihkan. Nanti terus kemudian dimasukkan lagi ke dalam piston di dalam sini. Kelihatan pistonnya ya. Setelah semuanya tadi dibersihkan. Kemudian dikembalikan lagi ke posisinya masing-masing. Baik untuk discat ataupun disaksennya. Falep-falep yang sudah dibersihkan tadi. Yang mungkin ada korosinya. Kemudian ada kotorannya. Semuanya dibersihkan. Kemudian dikembalikan lagi. Begitu juga dengan cover si crank shaftnya itu. Itu juga dikembalikan lagi. Kemudian diinjek oli. Setelah itu. Disini ada. Itu yang tertutup oleh bahan dari aluminium itu. Nanti. Kita buka. Kemudian disitu ada. Koppel. Atau. Sambungan. Antara si motor ini. Dengan kompresor ini. Kemudian nanti kita lepas dulu. Kita uncoppel istilahnya. Terus kemudian nanti kita coba. Motornya ini. Solo run. Apakah. Masih bekerja normal. Ataupun sebaliknya. Karena disini belum ada gasnya. Jadi kita tidak bisa. Melakukan. Uji coba. Kompresor ini. Setelah tadi. Dilakukan. Perawatan. Atau preservasi. Equipment. Kompresor gas ini. Oke. Gitu. Teman-teman. Mungkin banyak sekali. Dari penjelasan saya yang. Mungkin membingungkan. Kemudian. Kurang jelas. Dan lain sebagainya. Karena saya tidak bisa mengatakan. Atau memberitahukan semuanya. Oke. Terima kasih. Telah menonton video ini. Sampai jumpa. Di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.